Intro Baik lagi di video Ani Nge Game Video kali ini guys ternyata ada patung Roro Jonggrang guys Seperti ini temen-temen Dan katanya ya guys ya di Sakura juga ada kisahnya nih guys Walaupun sebenernya patung Roro Jonggrang ini ada cerita rakyatnya ya temen-temen ya Nah buat kalian yang penasaran gimana ceritanya guys yuk sama-sama kita cek nih guys Langsung aja kita mulai gamenya So guys Sakura nih sudah ganti baju untuk bersiap-siap mencari tau kebenarannya patung Roro Jonggrang temen-temen Jadi kalian tau gak sih guys cerita sebelumnya itu ada di cerita rakyat ya guys ya Jadi katanya itu guys ya putri Roro Jonggrang ditaksir oleh seorang pangeran guys Nah pangeran itu disuruh membuat yang seribu candi itu loh temen-temen Nah kalau di Sakura apakah ada candinya guys Karena sih sekarang Sakura nih sih pengen melihat patung Roro Jonggrangnya temen-temen Jadi tuh kisahnya ya guys ya kasian juga sih temen-temen Katanya pangerannya dibohongin Kalau gak salah nama pangerannya itu Bandung Bondowoso guys Nah ceritanya pangeran itu kan disuruh buat candi nih temen-temen dalam satu malam sebelum matahari terbit guys Jadi putri Roro Jonggrang itu sebenernya kayaknya cuma bercanda deh guys Atau iseng aja deh karena sebenernya dia tidak bener-bener menyukai pangerannya guys Makanya nih katanya itu patung Roro Jonggrang itu terbuat dari kutukan pangeran tersebut guys Bener gak ya di Sakura siapa kira-kira yang ngutuk ya temen-temen ya Lihat-lihat jangan masuk kalau jantung mau aman Oh guys apakah nanti patung Roro Jonggrangnya itu serem guys atau gimana nih Hmm coba aja kita tanya ya Sae kamu mau masuk juga? Iya sakuroni aku mau masuk juga Aku penasaran banget melihat patung Roro Jonggrang Katanya sih patungnya cantik banget loh Oh gitu? Oh mungkin karena guys putri Roro Jonggrang itu kan memang cantik banget nih Makanya disukai oleh pangeran Coba deh kalau gitu kita masuk aja guys gak apa-apa Aduh-aduh kok pada loncat-loncat gitu Ada apa mikandabasi? Gak apa-apa sakuroni Ini aku lagi stretching dulu karena ini sebenernya kayak kampung hantu deh Kok bisa bilang gitu sih kamu? Iya soalnya aku tuh kayaknya bakalan kabur deh dari kampung ini Loh 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 serius kamu kabur? Iya dah Wah iya guys bener kamu langsung menghilang Langsung gerbangnya terbuka guys Karena mikandabasi langsung pergi Jangan-jangan mikandabasi sudah kerasukan atau gimana guys ya Lihat ini Mbak ini kenapa kok mukanya berdarah guys? Lihat-lihat-lihat Apakah karena kisahnya putri Roro Jonggrang itu teman-teman? Coba kita tanya dulu ya Mbak kenapa kok mukanya berdarah? Gak apa-apa Tadi saya kena mendatajam saja Oh gitu Yaudah cepet sembuh ya Iya terima kasih Lihat guys Lihat guys kayaknya sih gak semua orang sih terluka tuh buktinya nih ada yang bersih-bersih aman-aman aja ya kan pak? Iya bener saya lagi bersih-bersih ini bunga teratanya cantik-cantik banget kan? Oh iya bener juga ya Tapi kenapa giginya seperti itu ya guys? Seperti ini Serius banget sih bapak ini Nggak jadi tanya lah Sakuroni Loh 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 Ini kenapa? Kok naik kayak gini? Ini loh Sakuroni katanya dia ketakutan habis melihat patung Roro Jonggrang Emang patungnya menyeramkan ya Takiyo ya? Bukannya tadi katanya saya cantik patungnya Iya sih cantik Tapi kan itu patung putup kan Sakuroni Emang iya? Iya kan kisahnya itu pangerannya yang kesal karena dibohongi Gara-gara hanya tinggal satu cani saja Akhirnya dia tidak bisa menikahi Putri Roro Jonggrang Makanya dia dikutuk Kok gitu? Iya aku nggak mau dikutuk seperti Putri Roro Jonggrang Udah 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 Rumi 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 Kamu bukan putri kok Kamu cuma siswi aja di Sakuroni Kenang aja kamu nggak bakalan dikutuk Bener iya bener Udah udah turun ya turun ya Nggak mau aku disini aja lah Ya ya udahlah nemplok kayak cecak dia ya Eh lah tuh makin ketakutan Aduh Sakuroni Aku tadinya mau belanja Tapi gara-gara denger cerita kalian Aku kayaknya mau pulang aja deh Yaudah saya pulang Wah pulang hilang lagi guys Maki Aduh kok pada orang ini pada hilangnya Langsung kilat gitu ya guys ya Coba kita tanya sama tekan warung ini Tekan warung Mbak-mbak warung yang cantik Mau tanya dong Mau tanya apa mas? Dimana sih Patu Roro Jonggrangnya? Oh ada di belakang kampung ini Kamu cari aja Oke lah kalau begitu Kita cari ya guys ya Nah aku bakal lewat pintu belakang ini guys Oh ini kah rumahnya temen-temen Eh lihat itu Ada seperti pocong Lompat-lompat begitu guys Samperin nggak ya? Ayo Sakuroni Samperin-samperin Nggak bukan pemberani Ayo guys kita masuk ya Tolong Tolong aku dikejar Itu apa? Ini loh Nenek-neneknya kayaknya nggak suka sama aku Sakuroni Aku kabur ya Yaudah Lah Kok tapi kabur dia Berubah bajunya ya Ada-ada aja temen-temen Aku nggak jadi lo sini Tidak Pocong Hah? Pocong? Mana pocongnya? Wah iya bener gak sih? Ini pocong beneran gak sih? Coba deh Sakuroni masuk sini Eh kamu pocong Eh bukan Aku bukan pocong Aku tai chi Loh tai chi Kok nggak bisa kayak gini? Eh Sakuroni sebenernya Aku mau pulang aja Aku pulang Wah Pocongnya Beneran apa gak sih guys? Karena aku udah bilang itu pocong Langsung ngilang kan? Oh iya juga ya guys ya Langsung ngilang loh Tapi apa Jangan-jangan ini rumahnya putri rojonggrang ya guys ya Tapi aku tidak melihat patungnya dimana Katanya di belakang sini Kalian melihatnya gak sih guys? Coba-coba Ada api kebakaran Kebakaran Guys gawat guys Kebakaran ini Aku gak bisa lewat sini Kayaknya dari sebelah sana deh guys Kayaknya kalau misalkan ada kebakaran Takutnya patungnya juga terbakar Aduh tolongin Tolongin Tolong panggil pemandang kebakarannya Nah ya Oke oke bu Nanti saya panggilin ya Saya lihat dulu Tapi gimana guys Cara lihatnya Eh bener guys Harusnya lo tadi deh Tempatnya disini Kayaknya nih Ayo Sakuroni Coba-coba masuk ke dalam Kita lihat guys Nah itu dia guys Oh patungnya terjaga banget temen-temen Kayaknya kita tidak bisa masuk sembarangan nih Oh sebenernya kayaknya masuk dalam Dari rumah guys Ya Sakuroni Ayo lupa temen-temen Aduh kayaknya gak bisa masuk Itu ada cewek Cewek siapa ya itu ya guys ya Ah udahlah aku langsung terobos aja guys Nah kita kesini aja guys Nah itu dia guys patungnya Oh my god Kenapa mereka pada menyembah patung loro jonggrangnya guys ya Lihat-lihat dari deket cantik banget guys patungnya Lihat temen-temen Ini dia tuh Patung loro jonggrang Bener ya guys ya Ternyata Putri loro jonggrang ini cantik banget Bantasan pangeran itu suka guys Dan ada mah kotanya juga loh temen-temen Jadi kalian udah tau kan guys Kisahnya itu Ternyata patung ini dibuat karena Pangeran Bandung Mondoso itu guys Sedih karena tidak bisa menikahi putri ini Karena seperti bohongin gitu guys Makanya dia langsung kutuk jadi batu Seperti malem kundang sepertinya ya temen-temen ya Tapi ini apa guys Kok ada sapi Oh dia itu berdiri di atas sapi guys Loh 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 Kok patung loro jonggrangnya hidup Guys Eh tadi kalian lihat gak temen-temen Seperti hidup ya guys ya Loh 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 Sapunya juga guys Loh kok kayak gini Kamu telah merusaknya sakuroni Nanti patung loro jonggrangnya itu akan hidup loh Ah gak mungkin gak mungkin Eh kalian semua Emang kalian percaya kalau patungnya itu hidup Iya dia bakalan hidup Lagian kenapa kamu ngebangunin patung loro jonggrangnya itu Loh aku ngeseng aja loh guys Udahlah aku kabur lah temen-temen Ini gimana Ternyata pintunya dari sebelah sini guys Oh ada pintu aku gak tau Ah yaudahlah Kalau gitu sakuroni kabur aja ya temen-temen ya Mudah-mudahan gak dikejar guys Sama patung loro jonggrangnya itu Untung aja aku udah keluar guys dari desa ini Oh tidak Oh tidak patungnya kenapa ada disini guys Aduh patungnya seperti nyamperin aku deh Eh sakuroni berani-beraninya ya kamu ya Bilang aku hantu ya Ini tuh aku patung tercantik Loh 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 Kok kamu bisa ngomong apakah ini patungnya Cuma aku bawa Eh bisa dibawa gak sih Jangan-jangan ini sakuroni gak sih guys Aduh aku sudah khawatir aja guys Tapi sih dia gak berbicara temen-temen Nah buat kalian yang penasaran guys Bener gak ini sakuroni atau bukan guys Langsung aja tonton tutorialnya Sudah aku buat ya guys ya Seperti ini caranya munculin patung loro jonggrang Sub indo by broth3rmax 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 So guys Jadi dia tadi tutorialnya Gimana caranya patung loro jonggrang Ini ada di sakura guys Jadi buat kalian yang mau datang ke rumah ini Bisa banget guys Ini dia idnya 73167183099034 ya guys ya Itu dia ID propsnya So guys, sekaligus sampai disini aja video kali ini Mudah-mudahan kalian suka Dan jangan lupa di like, subscribe channel aku Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai habis ya guys ya Sampai jumpa, bye bye